Sementara itu, Usai menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jawa Barat 2018. KPU Jawa Barat memberikan waktu kepada pasangan calon yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada gugatan, KPU Jawa Barat akan menggelar rapat pleno penetapan hasil Pilgub tujuh hari mendatang. Rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jawa Barat 2018 telah menetapkan pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum sebagai peraih suara terbanyak pada Pilgub Jabar. Pasangan rindu meraih suara 32,88 persen dari total suara atau setara dengan lebih dari 7,2 juta suara. KPU Jawa Barat kemudian memberikan waktu kepada pasangan calon yang ingin melakukan gugatan terhadap hasil pleno tersebut. Tetapi terkait pleno penetapan calon terbeli ini, kita menunggu dulu apakah selama tiga hari setelah penetapan pengumuman itu ada para pihak yang akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau tidak sengketa hasil. Kalau tidak ada, tentu nanti MK akan merilis KPU Provinsi mana saja yang tidak ada sengketa dalam bentuk surat hitam di atas putih. Kemudian nanti dengan dasar surat itu KPU Jawa Barat akan melakukan pleno terbuka penetapan calon terpilih. Jika terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, KPU Jabar akan menunggu proses gugatan selama 45 hari sebelum membuat rapat pleno penetapan hasil Pilgub Jabar. Meskipun terdapat beberapa catatan bahwa sejauh Barat menilai tidak ada pelanggaran yang berpotensi digugat. Tapi secara umum dapat kami sampaikan bahwa terkait hasil perolehan masing-masing pasangan calon ini sudah sesuai. Jadi tidak ada selisih atau perbedaan antara yang disampaikan oleh KPU, kemudian data pengawasan kami, serta data yang disampaikan kepada tim pasangan calon. Artinya secara teknis tidak ada masalah? Secara teknis dari sisi hasil rekapitulasi tidak ada masalah. Namun jika tidak ada gugatan, KPU Jawa Barat akan menggelar rapat pleno penetapan hasil Pilgub tujuh hari mendatang. Franky Wijaya, Bandung